...olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan sekaligus pemerkosaan AA seorang remaja berusia 13 tahun yang ditemukan tewas di TPU Talang Rikil, Palembang. Polisi telah menangkap empat remaja yang merupakan pelaku pembunuhan. Olah TKP dilakukan di dua lokasi untuk mencari bukti-bukti. Kedua lokasi berjarak 800 meter dengan jarak tempuh sekitar 10 menit berjalan kaki. Polisi juga telah mengumpulkan sejumlah keterangan dari beberapa saksi. Untuk mengusut kematian korban. Polisi menangkap remaja pelaku pembunuhan sekaligus pemerkosaan AA, seorang remaja usia 13 tahun yang ditemukan tewas di tempat pemakaman umum Talang Rikil, Palembang. Keempat pelaku yang masih di bawah umur terbukti merencanakan pemerkosaan hingga membunuh korban. Belum terjadi upaya pencah bulan maupun pemerkosaan, telah ada upaya untuk menemahkan korban yang berdampak pada korban meninggal dunia. Dimana tersangka melakukan tindakan dekat pulut dan hidup yang pada akhirnya berdampak kepada pecahnya membunuh darah karena menahan satu kekuatan. Jenasa AA pertama kali ditemukan warga pada Senin di TPU Talang Rikil, Palembang. Jenasa langsung dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang untuk dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi sementara ditemukan bekas kekerasan di beberapa bagian tubuh korban. Di mana dokter? Di bagian mana dokter? Polisi juga telah melakukan olah TKP dan menemukan bukti terkait kejahatan keempat remaja yang telah ditangkap. Saat ini korban telah dimakamkan di TPU Talang Rikil, Palembang. Tempat jenasa korban ditemukan. Pihak keluarga minta polisi untuk memberikan hukuman yang setimpal untuk para pelaku. Tim Liputan Kompas TV Polisi telah menetapkan... Pihak keluarga minta di TKP